Intro Shalom setara-setara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan hadian kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang 42 ayat 1-9 Judul renungan kita pada hari ini adalah satu angka lagi Pada suatu pertandingan Bapak semifinal All England Rudy Hartono berhadapan dengan Stur Johnson, juara Eropa asal Sweden Situasi sangat kritis Stur Johnson menang 15-4 di set pertama Sementara di set kedua dia sudah unggul 14-0 Namun akhirnya kok berpindah ke tangan Rudy Aku ingin satu angka saja Ucapnya dalam hati Angka pun berubah menjadi 1-14 Aku ingin satu angka lagi Dan terjadilah 2-14 Hingga akhirnya angka terus bertambah Dan terjadi dus 14-14 Akhirnya Rudy berhasil memenangkan set kedua dengan 17-14 Tak ada seorang yang hidup tanpa masalah Bahkan tak jarang pergumulan datang silih berganti Baru saja terlepas dari suatu masalah, datang lagi masalah yang baru Ada pula yang mengalami masalah bertubi-tubi Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain Tak ayal situasi sulit semacam ini Mampu melemahkan iman dan pengharapan Bahkan dapat dengan mudah Membuat orang terpuruk dan berputus asa Ibarat sebuah pertandingan kita berada di ambang kekalahan Tidak ada lagi semangat Tidak ada lagi semangat Sehingga memilih untuk menyerah sebelum benar-benar kalah Belajar dari pengalaman Rudy Artono Jangan pernah cepat berputus asa Seberat apapun beban yang harus kita tanggung Dan sekecil apapun peluang kita untuk menang Tentarlah beriman karena Tuhan selalu menopang kita Di dalam kelemahan, keraguan, dan ketakutan kita Dia selalu ada untuk menjaga Hanya bersabarlah saat menghadapi situasi sulit Tidak perlu tergesa Hadapi setiap masalah satu demi satu Berjalanlah selangkah demi selangkah bersama Tuhan Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan Kecillah kekuatanmu Amsal 24 ayat yang ke-10 Oke, mari kita lihat Allah berperan aktif dalam keselamatan manusia Mari kita baca ayatnya Lihatlah itu hambaku yang ku pegang orang pilihanku Yang kepadanya aku berkenan Aku telah menaruh rohku ke atasnya Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa Dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara Atau memperdengarkan suaranya di jalan Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar Nyalanya tidak akan dipadamkannya Tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum Dia sendiri Tak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai Sampai dia menegakkan hukum di bumi Segala pulau mengharapkan pengajarannya Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya Yang menggamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya Dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya Aku ini Yehovah Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan Telah memanggil tanganmu Aku telah membentuk engkau Dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia Menjadi terang untuk bangsa-bangsa Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara Aku ini Yehovah Itulah namaku Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Atau kemasyuranku kepada patung Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru tidak kuberitahukan Sebelum hal-hal itu muncul Aku mengabarkannya kepadamu Yang menjadi pertanyaan gini ya Siapakah yang dimaksud dengan hambaku? Kalau kita merujuk Matius 12 Ayat yang ke-16-18 Ayat ini merujuk pada Yesus Kristus Dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Lihatlah Itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan Aku akan menaruh rohku keatasnya Dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa Berarti ini merujuk pada Yesus Pertanyaannya, kenapa kok Yesus disebut sebagai hambaku yang kupilih? Pengertian hamba pada waktu zaman abad pertama Itu adalah orang yang menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Tuhan Jadi, frase ini mengandung makna ketaatan yang mutlak Jadi, mengistilahkan Yesus adalah hambaku yang kupilih Yesus ini memiliki ketaatan yang mutlak kepada Bapak Contoh kasusnya gini ya Anda pertama mendengar kalimat ini yang waktu di Taman Getsemani Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku Tapi bukan kendaku yang terjadi Melainkan kendakmu yang jadi Saudara, dari sini kita lihat ketundukan seorang Yesus Kristus Kepada kehendak Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang ketundukan Yesus Kristus Bukan berarti dalam alat ritunggal Itu Yesus ketundukannya lebih rendah dari Bapak dalam hal hakikat Tidak Karena di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 18 Dikatakan Aku memanggil engkau Bapak Dan dengan demikian Yesus itu menyesetarakan dirinya dengan Bapak Jadi sebenarnya Panggilan Bapak Itu bukan berarti Anak itu ketundukannya lebih rendah dari Bapak Bukan Justru itu menunjukkan kestaraan dalam pengertian Misalkan Saya punya Bapak Dan saya Status saya manusia Bapak saya juga manusia Nah Ini adalah Menyatakan bahwa Adanya suatu kesamaan Bukan perbedaannya yang ditekankan Gitu ya Supaya jelas Supaya tidak salah Nah Kalau misalnya Kesetaraan Kenapa kok yang diekspos Di dalam hal ini Itu adalah hambaku Adalah ketundukannya Nah Memang Yesus Kristus datang ke dunia Itu sebagai wakil Daripada manusia Dalam pengertian ini Adam itu representatif Daripada manusia yang berdosa Ya Tapi Yesus Kristus Adalah Representatif Dari manusia yang benar Di hadapan Allah Nah Bagaimana Benar di hadapan Allah Jikalau engkau tidak Taat dan tunduk mutlak Kepada Bapak Itulah sebabnya Manusia yang benar di hadapan Tuhan Itu adalah manusia yang menjadi Hamba Allah Bukan pendeta maksudnya ya Tapi Hamba Allah dalam pengertian Orang yang memiliki Ketundukan mutlak Kepada Bapak Itu adalah yang dimaksud dengan Orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Nah Karakteristik Mesias Ini dibicarakan di ayat 2 Dia tidak akan berteriak Atau menyaringan suara Atau memperdengarkan suaranya di jalan Jadi artinya Yesus itu Mesias itu Bukan pemimpin militer Pengertian Mesias Bukan seorang penguasa Yang membebaskan umat T Secara fisik Seperti yang diharapkan oleh Mayoritas orang Yahudi Karena seringkali Orang-orang itu Begitu dengar kata Mesias Itu artinya Oh orang ini Sang pembebas Dari penjajahan orang Romawi Seperti itu Itu Mayoritas yang didambah-dambahkan Seperti itu Nah kalau misalkan Anda itu pemimpin militer Ya tidak mungkin Kalau Anda itu Tidak pernah berteriak Menyaringkan suara Atau memperdengarkan suaranya Dijalankan Tidak mungkin Nanti ada orang yang ngomong Loh Yesus juga Ngajar orang di kotbah Di bukit kan Memperdengarkan suaranya Nah ini mesti Dibedakan ya Memperdengarkan suaranya Berteriak menyaringan ini Dalam pengertian Bukan dalam Mengajar Bukan Karena Saudara kalau perhatikan Baik-baik ya Ini ya Ayat 4 Segala pulau Mengharapkan pengajarannya Tuh Pengajarannya ini kan Hanya bisa dimanifestasikan Dengan berbicara Betul ya Jadi kalau berbicara Dalam pengertian pengajarannya Ya memang Yesus melakukan Berarti Konteks dari Atau arti Daripada kata Memperdengarkan suaranya Jalan Ini pasti Dalam pengertian Bukan mengajar Karena Nanti Kalau Yesus Mengajar itu Ditambahkan oleh Seluruh pulau Banyak orang Maksudnya seperti itu Nah ini Dikatakan Mesias itu Tidak memperdengarkan Suaranya jalan Berarti Bukan dalam pengertian Mengajar Tapi dalam pengertian Mengajar orang Untuk Menggalang Kekuatan Daripada Militer Itu yang Maksud Memperdengarkan Suaranya Di jalan Yang tidak Dilakukan oleh Yesus Yaitu apa tadi Menggalang Kekuatan Militer Mengumpulkan Masa Untuk Pemberontakan Dan lain sebagainya Bukan itu Maksudnya Oke Ayat 3 Siapakah Kita dihadapan Tuhan Bulu yang terkulai Tak akan Diputuskannya Sumbu yang Putar Nyalanya Tak akan Dipadamkannya Ini kayak lagu ya Ya memang lagu ya Ada lagunya ya Bulu adalah Sejenis tumbuhan Seperti alang-alang Yang tumbuh liar Yang sangat umum Di sepanjang Tepi sungai Di Israel Seorang dapat Menemukan ribuan Bahkan puluhan ribu Alang-alang Bulu yang patah Sangat lumrah Untuk dibuang Karena selain Tak berharga Sama sekali Sekaligus menjadi Tidak berguna Sama sekali Nah Sesuatu yang Tidak bergerak Sama sekali Yang seharusnya Dibuang Tetapi Ala Berbuat sesuatu Padahal yang Tak berarti itu Siapakah dia Ya manusia Berdosa ini Manusia berdosa Upah dosa Adalah maut Manusia itu Pantas menerima Hukuman kekal Tetapi Manusia yang Tidak pantas Menerima Kasih karunia Allah ini Yang lebih Pantas menerima Hukuman kekal Itu diberi Kasih Atau Kesempatan lagi Oleh Yesus Kristus Melalui Pengorbanannya Di kayu salib Maksudnya adalah Barang siapa Yang percaya Kepada Yesus Dan beriman Yesus Melalui Tuhan Dan bangkit Dari antara orang mati Maka dia akan Diselamatkan Padahal Dia tidak memiliki Kelayakan Atau Kepantasan Untuk menerima Kasih Dari Bapak Seharusnya Hukuman Yang pantas Dia terima Tetapi Karena Tuhan Itu adalah Maha Kasih Maka dia Menyatakan Kasihnya Tapi Kemaha Kasian Tuhan Itu tidak Bisa Menghilangkan Kerasa Keadilan Itulah sebabnya Ada frase Di sini Dengan setia Dia menyatakan Hukum Hukum itu Bicara tentang Keadilan Keberdosaan Itu kalau Ngomong keadilan Secara adilnya Itu harus dihukum Bukan Nah Bagaimana mungkin Allah itu Bisa mengasihi Tapi sekaligus Juga dia adalah Hakim yang adil Hal ini Bisa dijawab oleh Kematian dan Kebangkitan Kristus Di kayu salib Karena Kasih Allah rela Mengorbankan dirinya Mati di kayu salib Untuk menebus Dosa-dosa manusia Tapi karena Kasih Dia adalah Allah yang adil Maka dia Menimpakan Hukuman Yang seharusnya Kita tanggung Kedalam Tubuh Kristus Dan Kristus Menanggung Cawan Murka Allah Begitu ya Jadi Salib Adalah tempat Bertemunya Kasih Dan Keadilan Tuhan Oke Ayat 4 Dia sendiri Mesias itu Maksudnya Tidak menjadi pudar Dan tidak akan Patah tergulai Artinya Mesias itu Berbeda Dengan manusia Tadi kan Apa Sumbu yang pudar Bulu yang patah tergulai Kan itu Menggambarkan manusia Yang sesumnya rapuh Dan Ini dikatakan Hamba Alha itu Tidak menjadi pudar Dan tidak patah tergulai Artinya Mesias itu Berbeda dengan manusia Berdosa Mesias itu adalah Kudus dan tanpa dosa Berbeda dengan manusia Yang mau diselamatkan Terus kemudian Frase ini Diulangi sekali lagi Dia menegakkan Hukum Di bumi Jadi menegakkan Hukum di bumi Berarti Segala makhluk Harus taat Dan mengakui Keilahian Dan kekuasaan Dari Mesias tersebut Bagi setiap orang Yang diselamatkan Pasti akan memiliki Kerinduan Akan pengajaran Dari Mesias tersebut Karena disini Dikatakan Segala pulau Mengharapkan Pengajarannya Ayat 6 Ini yang paling penting Yang dijadikan Headlinenya Inisiatif keselamatan Berasal dari Tuhan Aku ini Yahweh Yehovah Telah memanggil Engkau Untuk maksud Penyelamatan Jadi orang yang Percaya Ini memang dipanggil Kalau dipanggil oleh Tuhan Kita itu pasif Tuhan yang aktif Tujuan apa Kita itu dipanggil Untuk menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Yang belum Percaya kepada Tuhan Pertanyaannya Apakah kita Selama ini Sudah menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Kehidupan kita Tutur kata kita Perilaku kita Cara berpikir kita Itu apakah Sudah Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Saudara sendiri Yang bisa mengkoreksi Hidup saudara Dan jawaban saudara Atas pertanyaan ini Saat menentukan Saudara mau kemana Begitu ya Karena kalau saudara Jadi terang Pastinya saudara Kan melakukan Segala sesuatu Segala upaya Entah apapun itu Untuk menjadi berkat Bagi sesama Tapi kalau Anda Tak terpanggil Saudara kan Males-malesan saja Tidak peduli Dengan hal-hal rohani Masa bodoh Atau bodoh amat Dengan hal-hal rohani Saudara Tidak akan Tidak peduli Terhadap hal-hal rohani Kalau Anda Memang Tidak dipanggil Oleh Tuhan Nah ya Delapan ini menarik ya Aku nih Yehova Yahweh Itulah namaku Aku tidak akan Memberikan kemuliaanku Pada yang lain Atau kemasyuranku Pada patung Jadi memang Zaman dulu Allah itu membedakan Dirinya dengan patung Itu jelas Karena Banyak orang Itu Pengen Apa yang disembah Itu kelihatan Secara kasat mata Saudara ini menjadi Dilema ya Karena apa Kalau yang disembah Itu kelihatan Berarti Yang kelihatan Pasti punya dimensi Panjang kali lebar Kali tinggi Betul ya Kalau punya dimensi Berarti dia Terlimitasi Artinya terbatas Sedangkan kita percaya Roh itu adalah Tidak terbatas Tidak punya bentuk Karena tidak punya bentuk Dan tidak terbatas Dia itu unlimited Tidak bisa dibatasi Masmur 135 Ayat 15 Sampai 18 Berkata Berhala bangsa-bangsa Adalah Perak dan emas Perak dan emas Memang berharga ya Tapi tetap saja Buatan tangan manusia Ayat 16 Punya mulut Tidak dapat berkata-kata Punya mata Tak dapat melihat Punya telinga Tak dapat mendengar Juga nafas Tidak ada dalam mulut mereka Seperti itulah Jadinya orang-orang Yang membuatnya Membuat patung Maksudnya Dan semua orang Yang percaya kepadanya Ya percaya sama patung Artinya apa sih Punya mulut Tidak dapat berkata-kata Tidak berfungsi Tidak memberikan kontribusi Punya telinga Tidak dapat mendengar Tidak ada guna Jadi baik Sang pembuat patung Maupun yang menyembahnya Walaupun mereka terbuat Dari perak dan emas Itu tidak berguna Sama sekali Karena apa? Karena Yehova lah yang bisa Berbuat sesuatu Patung Tidak bisa berbuat Sesuatu Bukti Alkitab Firman Allah Nubuat-nubuatan yang dahulu Sekarang sudah menjadi kenyataan Jadi salah satu bukti Alkitab bisa dipercaya adalah Tergenapilah nubuat-nubuatan Dalam PL Yang dikenapi Bisa sebelum PL Sebelum PB Masuk kita ya Atau pada saat zaman Perjanjian baru sendiri Atau zaman yang berdekatan Dengan perjanjian baru Contoh ya Nubuatan-nubuatan dalam PL Kan dikatakan bahwa Oh nebukat nesar itu mimpi Lihat patung Ya tau patungnya kan ada yang terbuat Dari emas, kayu, wapa Dan lain-lain sebagainya Dan itu kan Penggenapannya itu terjadi Sebelum zaman perjanjian baru Karena kerajaan Babel kan Dikalahkan dengan Media Persia Dikenapi kan Kemudian Media Persia Dikalahkan dengan Yunani Dan pada waktu Jamannya Yesus Yang berkuasa adalah Yunani sudah dikalahkan oleh Romawi Jadi Nubuatan daripada Di zaman yang bukan esar Jamannya Daniel itu Sudah dikenapi sebelum Jamannya perjanjian baru Tapi ada saat yang dikenapi Pada saat zaman perjanjian baru Ya contohnya Banyak nubuatan-nubuatan Tentang Yesus Baik itu kelahirannya Maupun kematiannya Misalkan Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Yang diambil dari Yesaya 53 Kemudian Bisa diambil juga Rimasmur 22 ya Alaku-alaku Mengapa kau meninggalkan aku Kemudian Bisa juga Diambil dari Kelahirannya ya Mika 5 ya 1 Hai Betlehem Efrata Yang terkecil diantara kamu Kamu Apa nanya Di kotamu telah lahir Jurusamat dan lain sebagainya Jadi ada hal-hal yang memang Tergenapinya itu Di perjanjian baru Tapi ada saat Yang tergenapilah Jaman yang bertekatan dengan Bebe Contoh misalnya Ketika Yesus berkata bahwa Ada saatnya Engkau tidak akan melihat Baik Allah ini Batu yang satu Bertumpuk diatas dengan Batu yang lain Nah Batu yang satu Bertumpuk dengan Batu yang lain Ini artinya Merujuk pada Tahun 70 Masehi Ketika Jenderal Titus Di bawah Kekaisaran Vespasianus Itu menghancurkan Daripada baik Allah Jadi Pengendapannya itu Dekat sekali Dengan perjanjian baru Yaitu tahun 70 Masehi Jadi Fakta-fakta ini Menunjukkan bahwa Nubuatan-nubuatan Yang tergenapi Menunjukkan Alkitab Alkitab adalah Firman Tuhan Jadi Anda tidak perlu Ragu-ragu tentang Firman Allah Di dalam Alkitab ini Gitu ya Oke Renungan kita sampai disini Tuhan Yesus Memberkati